Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tentang dua surat, yang dimana surat ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Namun sebelum menyampaikan, besar harapan dan doa kami di sini, semoga yang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan senantiasa selalu ada dalam lindungan serta pertolongannya Allah SWT. Salah satu sunnah dalam sholat adalah, membaca surat atau membaca ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat dan 6000 lebih ayat. Jadi kita bisa memilah dan memilih salah satu surat, atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang ingin dibacakan, setelah membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Semua surat maupun ayat di dalam Al-Quran, boleh kita baca, mulai dari surat yang terbilang pendek, seperti halnya yang ada pada Jus ke-30. Ada sebagian orang, yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surat yang terbilang panjang, dan ada juga yang membaca surat atau ayat, yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi di momen-momen tertentu. Seperti halnya ketika momen di saat bulan suci Ramadan, atau di situasi ketika dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah salallahu alaihi wasalam, surat atau ayat apakah yang sering Rasulullah salallahu alaihi wasalam bacakan ketika melaksanakan salat subuh? Dari Qutbah bin Malik beliau pernah berkata, ia pernah salat subuh bersama Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam. Pada rakaat pertama, beliau membacakan ayat, yaitu surat Qutbah ayat ke-10, hadit riwayat muslim. Dari hadit tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya ketika salat subuh pada rakaat pertama, setelah membaca surat al-fatihah, Rasulullah salallahu alaihi wasalam, melanjutkan dengan membaca surat Qutbah sampai ayat ke-10, yang dilanjutkan dengan ruku dan seterusnya. Lalu kenapa Rasulullah salallahu alaihi wasalam, membaca surat Qutbah pada rakaat pertama ketika salat subuh, apa keutamaannya? Surat Qutbah ini intinya adalah, untuk memperingatkan umat manusia, tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Begitu juga peringatan tentang hari di mana manusia akan dibangkitkan, dan hari di mana manusia akan dihisap, surga, neraka, pahala, dosa dan lain sebagainya. Tujuannya adalah, agar supaya manusia senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya, kelak nanti akan adanya hari berbangkit, di mana semua umat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, lalu dihisap, dan diberikan balasan yang sesuai tergantung dari semua amal perbuatannya, ketika ia hidup di dunia. Bagi mereka yang amal buruknya, lebih berat ketimbang dari amal kebaikannya, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala dengan segala siksaannya. Lantas pada rakaat kedua, surat apakah yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Dari Amir bin Haris berkata, Aku mendengar Nabi SAW pada saat salat subuh membaca surat Akta'wir, hadis riwayat An-Nasai. Di dalam Al-Quran surat Akta'wir ini pun juga berbicara, tentang peringatan kepada seluruh umat manusia, akan datangnya hari kiamat. Seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada seluruh umat manusia, bahwasannya, ketika hari kiamat datang, maka alam jagad raya ini akan hancur lebur, terjadi goncangan di mana-mana, bintang berjatuhan, dan matahari akan digulung, sehingga pada hari itu gelap gulita. Dan semua umat manusia tak akan bisa mengelak dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dari segala amal perbuatannya yang telah dikerjakan di semasa hidup di dunia. Lantas apa keutamaan dari membaca surat Akta'wir pada rakaat kedua salat subuh? Insya Allah dengan membaca surat ini, akan mampu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan mendatangkan kehusyuan di dalam sholat. Karena setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia fana ini, maka celakalah, jika manusia meninggal dalam keadaan tanpa bekal amal kebaikan yang cukup, untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, nanti di akhirat kelak. Untuk itu kita dianjurkan untuk membaca kedua surat ini, ketika mengerjakan sholat subuh, dan memahami di setiap maknanya dengan baik dan benar. Jika kita senantiasa membaca surat ini, insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa bersyukur, dan selalu ingat kepada Allah, dan mempunyai rasa takut untuk melakukan setiap perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Dan kalaupun kita tidak bisa menghafal atau membacanya, dikarenakan terbatasnya kemampuan dalam membaca ayat Al-Quran, maka cukup dengan membaca surat apa saja yang sudah kita hafal, atau yang bisa kita baca. Karena membaca surat di dalam salat bukanlah rukun, akan tetapi itu merupakan sunnah. Semoga kita semua senantiasa bisa menjaga keimanan dan keislaman kita, hingga sampai akhir hayat, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.